Yang teringat saya selalu salat, saya mula-mula saya mau konsentrasi salat. Yang teringat saya, kalau saya bertanya sisi Mama Dedeh, Mama Dedeh marah nggak akhirnya? Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murad Mah. Yang ingin saya tanyakan, sebagaimana yang Mama terkatakan tadi. Saya dulu rajin salat, tapi kadang-kadang nggak berjamaah, kadang-kadang nggak tipat waktu, tapi salatnya ada. Untuk ini karena saya sudah tua, eh saya sudah tua ya. Lumayan apa? Usiannya berapa, Pak Murad? Karena saya sudah tua, saya ingin meningkatkan. Karena usia berapa? Baru sedikit, 68. Oh 68 ya. Berapa usianya? 68. Oke. Bukan tua itu, Mama. Udah nggak muda. Terus? Terus, Pak. Jadi saya bagaimana, saya ingin meningkatkan ibadah saya. Dan setelah saya coba, saya terus mencoba. Saya salat malam. Contohnya dalam salat. Saya sebelum salat salat malam, saya rajin salat berjamaah. Tapi dalam salat itu, ada-ada aja godaan-godaan. Ada-ada aja gangguannya. Ada-ada yang teringat. Kadang-kadang yang nggak pantas teringat, jadi teringat. Lagi salatu. Lagi salat. Sehingga, tapi ganggu konsentrasi kita. Contohnya, saya tadi pagi salat di sini. Yang teringat saya, saya dalam salat. Saya mula-mula, saya mau konsentrasi salat. Yang teringat saya, kalau saya bertanya sisi Mama Dedeh, Mama Dedeh marah nggak? Itu saya. Pak, udah ginap. Udah ginap, Pak. Udah ngapis karantai. Jadi saya takut kalau Mama Dedeh nanti marah sama saya. Kata orang, Mama Dedeh itu pemarah. Tapi saya di sini nggak marah ya. Kenapa kalau nggak marah? Maaf, Pak Murot. Anda ketika bertemu orang harus tau background orang. Saya bukan pemarah. Cuman dari kecil, Bapak. Saya punya gilingan padi satu di kanan. Rumah Bapak saya satu di kiri. Jadi kalau saya sekeluarga ngomong, kalau pelan-pelan, Bapak saya nggak dengar. Bukan marah, bukan galak. Karena persaingan dengan Heller. Maaf. Pak Murot, hati saya lembut-lembut salju. Ciee, ciee. Jadi Anda belum tau background saya. Saya itu sebetulnya baik. Saya itu benar-benar bukan muji sendiri. Insya Allah saya gila kemampuan yang saya tau. Coba ada masalah apa Anda? Ya ini jadi katanya tadi. Solatnya rajin. Tapi kadang nggak berjamah. Kadang kurang tepat waktu. Nah sekarang lagi meningkatkan ya. Iya meningkatkan. Saya tanya Anda. Pernah lihat tetangga, saudara, keluarga, teman kerja mati? Pernah lihat nggak? Pernah lihat yang meninggal nggak? Waktu sudah meninggal saya sudah melihatnya. Iya, iya. Prosesnya belum. Ah lu maka nggak ngerti pertanyaan. Ini kagak jakas sembung wawah putih mana. Pak Murot, pernahkah Anda melihat tetangga Anda, saudara Anda, keluarga Anda ada yang mati? Pernah lihat nggak? Oh pernah. Nah itu jawabannya. Kagak nyambung lu mah. Pernah melihat. Sadarkah Pak Murot? Bahwa suatu saat saya akan mati. Sadar atau tidak? Jawab sadar Pak, jawab saja. Sadar. Anda melihat orang yang mati, rumahnya di bawah nggak? Mobilnya di bawah nggak? Bini yang cantik di bawah nggak? Barangnya di bawah nggak? Tidak. Itu dia. Cuma aman. Kalau kita sadar saya akan mati, pasti ibarat kita ditinggalkan. Rasul bersadar orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Itu orang cerdas.